Menyaksikan fenomena alam selalu memukau dan kerap ditunggu-tunggu, termasuk fenomena gerhana matahari. Gerhana matahari adalah peristiwa ketika orbit bulan sejajar di antara bumi dan matahari, sehingga cahaya matahari tertutup sebagian atau seluruhnya. Dalam gerhana matahari total, lingkaran matahari tertutup sepenuhnya oleh bulan, sedangkan gerhana matahari sebagian terjadi saat hanya sebagian lingkaran matahari saja yang tertutup bulan. 20 Maret lalu telah terjadi gerhana matahari yang langka, yaitu Supermoon Solar Eclipse, di mana fenomena gerhana matahari ini disertai dengan fenomena Supermoon yang berada pada posisi jarak paling terdekat dengan bumi. Fenomena alam ini menjadi langka sebab untuk peristiwa serupa butuh waktu hingga tahun 2034 atau dengan siklus 19 tahunan. Fenomena ini bisa terlihat tampak sempurna di wilayah Britania Raya, terutama wilayah Skotlandia. Sudah sejak lama, fenomena gerhana matahari telah menjadi pusat perhatian dalam sejarah manusia dan terkait dengan banyak mitos dan tradisi yang berbeda-beda di berbagai belahan dunia. Berikut, 7 Mitos Gerhana Matahari versi Onesport. 7 Mitos Gerhana Matahari Versi Onesport Di masyarakat Tiongkok kuno, terdapat mitos tentang fenomena Gerhana Matahari, di mana mereka percaya bahwa terjadinya gerhana matahari disebabkan oleh adanya seekor naga yang sedang memakan matahari. Mitos ini telah ada sejak 20 abad yang lalu. Konon, astrolog Tiongkok, Si dan Ho, pernah menulis tentang gerhana yang terjadi pada 4000 tahun silam. Sejarawan dan astronom percaya bahwa gerhana ini terjadi tepat pada 22 Oktober 2134 sebelum masehi. Menurut legenda, dua astrolog itu dieksekusi mati karena gagal dalam memprediksikan waktu terjadinya gerhana ini. Kaisar yang memerintah pada saat itu menjadi marah karena ia tidak mempersiapkan apa-apa untuk mengusir naga. Kaisar kemudian memerintahkan agar kedua astrolog itu dibunuh karena dianggap telah gagal. Anggapan tersebut kemudian memicu tradisi yang menganjurkan orang agar membunyikan gerung atau kembang api saat gerhana matahari terjadi. Jika terjadi gerhana matahari, mereka membuat suatu keributan yang sangat besar dengan menabuhkan gerung dan menembakkan panah-panah ke langit. Ini dipercayakan membuat sang naga ketakutan dan sinar matahari terlihat kembali. Jika di Tianggok terdapat mitos nagai memakan matahari saat terjadinya gerhana matahari, tak jauh berbeda dengan mitos yang ada di India. Masyarakat India percaya bahwa ada dua pelayan iblis, Rahu dan Ketu yang diakini telah menelan matahari selama terjadinya gerhana. Seorang pendeta kuil, Lakshmi Narayan di India menjelaskan bahwa saat gerhana terjadi, dipercaya bumi akan diselubungi kegelapan. Gerhana menciptakan medan energi negatif. Kuman-kuman di atmosfer juga dipercaya menjadi aktif, dan level kontaminasi kuman akan meningkat drastis. Maka dari itu, hampir semua kuil di India menutup pintunya rapat-rapat selama terjadinya gerhana matahari, seperti yang pernah terjadi pada 15 Januari 2010 lalu. Mereka percaya penutupan kuil untuk mengusir energi negatif yang diakibatkan gerhana matahari. Selain itu, selama terjadi gerhana, juga tidak boleh makan atau memasak makanan. Makanan yang sudah dimasak sebelumnya pun harus dibuang karena telah tercemar oleh kuman. Di samping itu, tradisi India lainnya menganjurkan agar wanita-wanita hamil untuk tetap berada dalam rumah selama gerhana berlangsung, untuk menghindari bayi mereka terlahir cacat. Doa-doa, puasa, dan mandi ritual dianjurkan untuk dilakukan di sungai-sungai suci. Hal ini dilakukan untuk menghindari efek negatif dari gerhana tersebut. Di wilayah Mesir saat terjadi gerhana matahari, ada mitos yang mengatakan bahwa dewa matahari sedang melawan ular laut. Masyarakat Mesir meyakini bahwa gerhana matahari merupakan akibat dari dewa matahari, yaitu Dewara, yang sedang dalam perjalanan melintasi langit ketika memimpin perahu berisi para dewa, dihadang oleh dewa ular laut yang jahat, yaitu Dewa Apep. Dalam mitologi Mesir, Dewara, dewa berkepala elang atau dewa matahari ini, adalah dewa yang paling penting. Dikisahkan bahwa Dewara memimpin sebuah perahu berisi para dewa untuk melintasi langit, melalui perjalanan yang sangat bahaya, di mana dalam perjalanannya mereka bertemu Dewa Apep, Dewa ular laut yang jahat. Dewa Apep selalu berusaha untuk menghentikan perjalanan Dewara. Oleh karena itu, bila terjadi gerhana matahari, diakini Dewa Apep sedang menghentikan Dewara, meskipun akhirnya sang Dewa Matahari berhasil lolos dan matahari kembali bersinar. Di Tanah Jawa juga ada mitos tentang gerhana matahari, yaitu cerita tentang Batarakala yang menelan matahari, sehingga membuat bumi gelap sesaat. Mitos ini berkisah tentang keinginan Batarakala yang ingin hidup abadi, dengan cara mencuri air kehidupan Tirta Amerta, atau Tirta Kamandalu, di tempat tinggalnya para dewa. Kala itu Batarakala berhasil mencuri Tirta Amerta, dengan cara menyamar menjadi dewa, lalu meminumnya. Namun Batara Guru mengetahui hal itu, dan segera melemparkan senjata cakra, hingga menebas leher Batarakala terpisah dari tubuhnya. Menurut legenda, karena khasiat dari Tirta Amerta itu, Batarakala tidak mati. Ia tetap hidup dengan hanya kepalanya yang melayang, sementara tubuhnya jatuh ke bumi, berubah menjadi penumbuk padi atau lesung. Batarakala menjadi murka karena kehilangan tubuhnya, sehingga ia berusaha membalas dengan cara menelan matahari, agar dunia hidup dalam kegelapan. Oleh karena itu, di beberapa daerah di Nusantara, warga mempercayai mitos ini akan memukul-mukul lesung, bila terjadi gerhana matahari. Ini dilakukan dengan harapan, Batarakala akan merasa geli, dan memuntahkan matahari yang ditelannya, sehingga bumi kembali terang. Orang Jepang yang dikenal maju, juga memiliki mitos tentang fenomena gerhana matahari. Masyarakat Jepang dulu percaya, bahwa gerhana matahari adalah sebuah wabah yang sangat berbahaya. Ketika gerhana matahari terjadi, orang Jepang percaya sedang ada racun yang sedang ditebarkan. Maka untuk menghindari air di bumi terkontaminasi racun, masyarakat Jepang akan menutupi sumur-sumur mereka. Nordic merupakan kepercayaan masyarakat Eropa Utara, meliputi negara Denmark, Norwegia, Islandia, dan Sweden, sebelum kedatangan agama Kristen. Dalam legenda Nordic kuno, dikisahkan bahwa Dewi Matahari, Sol, sedang berkelana melintasi langit, dan ia dikejar oleh Serigala Skull yang berniat melahapnya. Legenda menyebutkan, Sang Dewi Sol terus berlari, sementara Skull, si Serigala yang berniat ingin memakannya itu, terus mengejarnya. Dan jika terjadi gerhana matahari, itu menjadi tanda bahwa Serigala Skull nyaris menangkap Dewi Matahari Sol. Orang Yunani kuno percaya bahwa gerhana adalah pertanda buruk yang datang dari dewa yang sedang marah dan juga pertanda bahaya. Konon pada tahun 585 sebelum masehi, tepat ketika terjadi gerhana, Lidians, dan media terlibat dalam pertempuran. Sejarawan Yunani, Herodotus mencatat, bahwa puncak pertempuran terjadi saat kegelapan jatuh di atas tanah. Rupanya perang itu terjadi tepat ketika gerhana sedang dalam proses terjadinya. Para tentara mengambil ini sebagai pertanda, bahwa mereka harus berhenti berperang, dan langsung membuat damai satu sama lain. Pemirsa itulah tujuh mitos gerhana matahari versi on the spot. Gerhana matahari Jumat kemarin memang tidak bisa disaksikan langsung oleh masyarakat Indonesia. Namun jangan berkecil hati, karena pada 2016 nanti, gerhana matahari total diprediksi akan terjadi di Indonesia. Fenomena alam ini bisa disaksikan di sekitar tujuh daerah di tanah air, yaitu Bangka Belitung, Palembang, Palangkaraya, Bengkulu, Balikpapan, Palu, dan Ternate. Terima kasih telah menonton!